Selamat pagi sobat-sobat petani, petani durian ya khususnya pagi hari ini dari kebun Geng Fama Kelang. Nah ini kita tunjukkan durian-durian musangking ya. Nah ini durian bawornya ini ya durian bawor ini. Nah ini wow ini juga wow. Ini disebelahnya musangking lagi ya durian musangking lagi tuh. Nih wow ini durian musangking juga tuh ya. Masya Allah Alhamdulillah ya ini durian musangking. Jadi puncak kebahagiaan dari seorang petani durian itu adalah pada saat kita ini menikmati hasil dari kita menanam pohon durian ya. Melihat hasilnya berproduksi kemudian memetik hasil dan menikmatinya. Artinya wow wow pokoknya joss ya durian musangking. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa puncak daripada kita itu memiliki kebahagiaan adalah pada saat kita itu memetik dari durian musangking yang kita miliki seperti ini ya. Tidak usah berpikir lah aduh kecil lah kok bagi apanya loh 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 gak bahaya tau sambian ngomong kayak gitu. Kebahagiaan kita itu tidak bisa dinilai dengan besar kecilnya produksi durian musangking ini ya. Kita syukuri kecil kita nikmati tambah besar tambah kita syukuri Alhamdulillah. Ini durian musangking nih ya. Hasil kebun sendiri loh. Tidak semua orang bisa menanam dan menikmati ya. Nih ini hasil kebun kita sendiri tuh di belakang rumah ya. Tuh masih berapa coba itu. Itu masih ada. Ya lumayan lah ya. Memang ini adalah sisa-sisa rontokan ya. Karena kemarin memang jarang hujan. Tapi ya Alhamdulillah Allah masih menyisakan beberapa putir di pohon-pohon ini termasuk pohon yang sana itu. Di pohon-pohon lain masih kecil-kecil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Durian musangking bro. Asli produk kebun sendiri. Anda kepingin? Tanam. Tanam di kebun anda. Satu, dua, tiga, empat, lima pohon. Tidak ada masalah. Yang penting ada kemauan untuk menanam. Terima kasih. Tetap semangat. Musangking is the best. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati